Anda masih bersama kami pemirsa FKUB Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan ke kota Potianak setelah sebelumnya juga berkunjung ke kota Singkawang. Dalam kunjungan tersebut FKUB Provinsi DKI Jakarta mengaku harus banyak belajar dan mendengar dari kota Singkawang dan Potianak yang memiliki survei tinggi kota tertolera. Silah Turahim FKUB Provinsi DKI Jakarta di Bui Katolistiwa dilaksanakan di rumah dinas Wali Kota Potianak habis pagi. Kegiatan yang difasilitasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kalimantan Perat dan Pemkot Potianak ini berjalan dengan penuh kehangatan dan keakraban. Dalam sambutannya, Sekretaris FKUB Provinsi DKI Jakarta, Abi Ikwanudin mengatakan harus banyak belajar dan mendengar toleransi yang ada di kota Potianak dan Singkawang. Di mana kota Singkawang tiga kali menjadi kota tertoleran, sedangkan kota Potianak berada sedikit di bawah kota Singkawang. Abi Ikwanudin menambahkan ada tiga tolak ukur suatu daerah dianggap rukun diantaranya toleransi, setaraan, dan kerjasama. FKUB Provinsi DKI Jakarta, kami perlu belajar dari Pontianak dan Singkawang terkait tingginya indeks kerukunan di wilayah Pontianak. Bagaimana kemudian pemerintah bersama-sama masyarakat, masyarakat beragama, dan tentu tokoh-tokoh suku yang ada di wilayah Pontianak ini membangun sebuah kebersamaan, sinergi, dan mencari solusi yang efektif dalam rangka penyelesaian konflik yang ada. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edy mengatakan, keberagaman menjadi kekuatan untuk membangun tak kuncinya adalah kerjasama dan kesetaraan. SOT Kamu, ya yang mulia dari Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta yang berkunjung ke Kota Pontianak dan Singkawang. Karena dari hasil survei dan pengamatan, Kota Pontianak dan Singkawang ini salah satu kota yang toleransi umat beragamanya tinggi. Dan tentu kita terima kasih dan terima kasih atas aprihasiasi ini, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga ini supaya tetap rukun. Warga Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, kalau semuanya rukun, pembangunan bisa berjalan baik. Sementara itu menurut Ketua LDII Kalimantan Barat, Susanto, dengan kerukunan terjaga, aktivitas kemasyarakatan akan terjaga. Sehingga ke depan Kalimantan Barat tetap damai dan rukun, sehingga ke depan Kalimantan Barat tetap damai dan rukun menjadi sebuah daerah yang wajib. Tamu-tamu istimewa dari Forum Kerukunan Umat Beragama ini tentu juga menjadi energi positif bagi kami sebagai bagian untuk memulai sirat rohim, berdiskusi. Sehingga nantinya antara kelembagaan kami LDI sebagai organisasi dakwah dan FKUB sebagai organisasi yang memang dibentuk oleh pemerintah bisa bersinergi. Bukan hanya dengan DKI, tetapi dengan Kalimantan Barat dan yang ada di Kalimantan Barat ini. Tujuannya tidak lain, kita menjaga kerukunan. Karena dengan kerukunan terjaga, tentu seluruh aktivitas sosial kemasyarakatan juga akan menjadi lancar. Inilah fondasi yang terus kita bangun, sehingga ke depannya Kalimantan tetap damai, Kalimantan tetap rukun, menjadi sebuah daerah yang makmur, sebuah daerah yang maju. Itu harapan kita. Dari Kota Pontianak, Rian Wijaya, INews melaporkan.